Kijang, gandung, kijang, gandung, kijang Menggunakan alat tempur ambibi jenis LTV-7, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomargono memimpin langsung pasukan laut mendarat di pantai todak kawasan Dabo Singkepelingga dan tuman senjata terdengar silih berganti Ratusan anggota TNI dan tentara dari negara sahabat seperti US Navy saling mengongkang senjata Kegiatan ini merupakan bagian dari latihan kebungan bersama Lat Gabma Garuda Shell 2022 Lat Gabma ini menerjunkan 778 prajurit TNI AL dan merupakan latihan bersama untuk menjalin hubungan bilateral antara Indonesia, Amerika, dan Singapura Latihan bersama ini juga untuk saling sharing ilmu taktik peperangan khususnya pasukan marinir antara US Marine dengan Taifib, Kopaska, serta penyelam Dalam latihan ini TNI AL mengerahkan 5 KRI yaitu KRI Bungtomo 357, KRI France, KRI Cepo 368, KRI John Lee 358, KRI Makassar 590, KRI TCB 532 Sementara itu untuk US Navy mengerahkan 448 personil dari Komando Pasifik Amerika Serikat Dalam pelaksanannya itu ada saja kendala-kendala yang dialami masing-masing pihak dan itu justru yang akan memperkaya pengalaman Yang paling penting adalah kesempatan untuk barengan, itu bahasa sederhananya Mbak Barengan dalam melakukan semua prosedur yang hubungannya dengan latihan, teknik, praktik maupun prosedur tapi juga yang sifatnya di luar latihan Di akhir acara, Kasal TNI Laksamana Yudomargono melakukan pemberian berupa pengangkatan sebagai warga kehormatan marinir Dari Kebupaten Lingga, Gusti Enosa, Ainyus, melaporkan